Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Perkenalkan saya Edwin Suryadi Fajar Islam Di video kali ini saya akan memaparkan Dokumentasi pembuatan kesepakatan kelas yang telah dilakukan di kelas 10-6 Jadi langkah awal yang saya lakukan adalah Menyebarkan survei kelas kepada seluruh siswa di kelas 10-6 Untuk menanyakan terkait permasalahan yang mereka hadapi Dan juga kelas yang mereka harapkan Mereka menginginkan kelas yang seperti apa Setelah survei kelas berhasil terkumpul Saya mendapatkan sebanyak 35 respon dari siswa di kelas 10-6 Dan di sana memuat seluruh keluh kesah permasalahan Dan juga kelas impian yang mereka inginkan Langkah kedua yang saya lakukan adalah Menanyakan dan mendiskusikan secara langsung Terkait ide dari murid untuk mencapai kelas impiannya Jadi di tanggal 6 Januari Saya dengan anak-anak di kelas 10-6 Mendiskusikan terkait permasalahan Dan juga kelas impian mereka Dan berikut adalah dokumentasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Beberapa hari yang lalu Pak Edwin sudah menyebarkan survei kelas Terkait harapan dan impian kalian Untuk semester 2 dan kedepannya Kalian ingin kelas 10-6 ini kelas yang bagaimana Di semester 1 sudah banyak dinamika Naik turun dari kalian baik yang berhubungan dengan akademik Maupun juga terkait dengan permasalahan maupun dinamika Yang ada di dalam kelas 10-6 ini Dan itu adalah hal yang lumrah dan wajar Pak Edwin sudah menyebarkan survei kelas Melalui Google Form Dan Pak Edwin sudah sedikit banyak membaca Ada banyak hal yang perlu Pak Edwin renungkan Pat Edwin refleksikan terkait saya sebagai wali kelas Dan itu adalah hal yang sangat wajar Buat kalian mengeluarkan keluh kesah unek-unek Baik apa yang terjadi di dalam semester 1 ini Kepada guru-guru, kepada rekan-rekan teman kalian Maupun kepada Bapak sebagai wali kelas Dan saya sudah membaca Dan saya membenarkan Apa yang kalian sampaikan di sini Dan menurut saya ya masuk akal banget dan wajar banget Mudah-mudahan ke depan Kelas 10-6 ini menjadi kelas yang lebih baik lagi Saya sebagai wali kelas menjadi wali kelas yang lebih sabar lagi Dan mudah-mudahan guru MAPEL Nanti akan saya sampaikan kepada beberapa guru yang kalian Sampaikan keluh kesahnya mudah-mudahan mereka beliau-beliaunya itu mau menerima masukan Sehingga ke depannya ada perbaikan-perbaikan Terutama di diri kalian maupun juga di guru MAPEL itu sendiri Harapan kita akan seperti itu Setidaknya kita sudah berusaha Kita sudah membuat survei kelas Kalian sudah menyampaikan Nanti kita akan cari solusinya Dan sekaligus kita akan membuat Kesepakatan kelas agar Kedepannya kalian lebih Berdisiplin lagi Disiplin positif Di tahap ini Saya mendiskusikan bersama anak-anak Terkait permasalahan-permasalahan Yang terjadi dan mereka alami di dalam kelas Baik itu permasalahan secara akademis Maupun juga permasalahan kelas secara umum Dan saya menginventarisir Terkait permasalahan-permasalahan tersebut Untuk dapat dicari solusinya Seperti menagih uang kas yang belum bayar Permasalahan kelas Kedisiplinan Dalam Pembayaran uang kas Harapan saya semoga kelas 10 kompak Oke sama Kalau ada apa-apa Bilang ke Pak Edwin Alkin Kurang mengerti materi pelajaran Oke Sampah di kolong meja Masalah kebersihan kelas Lanjut Kelas yang damai Teman yang memiliki hobi yang sama Guru yang ramah Oke Guru yang ramah Guru yang ramah impian Terus impian juga Kelas yang damai Kelas yang kompak sudah ditulis Nabilah Di tahap ketiga Saya sebagai wali kelas Mengambil kesimpulan Dan poin-poin penting Dari ide-ide yang murid-murid sampaikan Kesimpulan maupun ide-ide Poin-poin penting dari anak-anak Dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif Menghindari kata Jangan Tidak Dan dilarang Berikut adalah poin-poin penting Maupun kesimpulan yang diperoleh Dari survei kelas tersebut Jadi dari Permasalahan kalian Sudah dapat disimpulkan Kita akan membuat kesepakatan kelas Kalian ada usulan lagi satu enggak? Atau ada usulan lebih dari satu? Silahkan Nggak ada pak Nomor satu Siswa yang beriman Bertakwa kepada Tuhan yang maesah Dan beranak mulia Kesepakatan kelas pertama Yang kedua Kami siswa kelas 10-6 Saling peduli dan saling bergotong royong Kita sudah membuat kelompok Apabila ada tugas-tugas Mbak Tuna Harap Harap kalian saling peduli kepada temannya Bergotong royong Ya Nomor dua Kami siswa-siswi kelas 10-6 Ramah dan hormat kepada guru Kamu bagaimanapun juga apapun Harus hormat dan Ramah kepada guru Harapannya nanti guru juga Menyayangi kalian Kesepakatan kelas yang keempat Kami siswa-siswi kelas 10-6 Aktif dan rajin Dalam mengikuti pembelajaran Dan dalam kegiatan sekolah Yang terakhir nomor lima Kami siswa-siswi kelas 10-6 Adalah siswa yang kompak Dan Solid Ini nanti akan Pak Edwin cetak Membuat banner Termasuk juga kelompok Oke nanti Kita akan cetak Buat bannernya Dari kesepakatan kelas ini Lalu kita akan Tanda tangan di bareng Termasuk Pak Edwin Dan Untuk selanjutnya Pak Edwin akan lakukan refleksi Apabila ada tambahan-tambahan lainnya Nanti kita akan rebut lagi Dan kita akan evaluasi Apabila masih ada Pelanggaran-pelanggaran Terima kasih Pak Edwin Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati